KPU Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022. Kini kami akan ajak Anda melihat seperti apa sepak terjang pasangan Anies Sandi hingga terjun ke dalam dunia politik. Anies Rashid Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Orang tua Anies dikenal sebagai pasangan akademisi karena ayahnya Rashid Baswedan adalah mantan wakil rektor Universitas Islam Indonesia dan ibunya Aliyah Rashid adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Di usianya yang ke-38, Anies menjadi rektor termuda di Indonesia saat dipilih sebagai rektor Universitas Paramadina. Kiprahnya di pemerintahan dimulai ketika menjadi anggota tim 8 KPK pada tahun 2010 dan menjadi ketua komite etik KPK pada tahun 2013. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengangkat Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun pada tahun 2016, Anies tak lagi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena Presiden Joko Widodo mengganti posisinya dengan Melhajir Effendi. Kini Anies mencoba keuntungan lagi di pemerintahan. 23 September 2016, bersama Sandiaga Unung, ia mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periodik 2017-2060. Berbeda dengan Anies Baswedan, wakilnya yang akan mendampingi pada pertarungan politik Sandiaga Selamudin Unung yang terlahir sebagai seorang anak penusaha. Namun hal ini tidak membuatnya lagi kelahiran 28 Juni 1969 di Rumbai, Pekanbaru ini berkecimpung di dunia politik. Sebelum terjun ke kancah politik, putra dari Min Uno ini menjabat sebagai ketua komite tetap bidang UMKM Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin sejak 2004. Tak hanya itu, kesuksesan Sandi juga pernah membawa dirinya masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2009. Sandiaga Uno juga pernah dianggurahi sebagai Indonesian Entrepreneur of the Year oleh Enterprise Asia. Kini, sebagai awal karir politiknya, Sandi langsung terjun dan campirkan DKI 2017 berpasangan dengan Anies Baswedan. Dati Wardani, CNN Indonesia